Kisah Cinta Putri Mako Mako yang sudah lebih dari 25 tahun menyandang putri kerajaan bertekad untuk menikah dengan kekasihnya Kei Komuro yang merupakan rakyat biasa yang bukan bergelar bangsawan. Dengan keputusan beraninya ini, maka Mako pun harus melepas statusnya sebagai bangsawan dan kaum ningrat dari keluarga monarki tertua di dunia. Ketika ia resmi menikah dengan Kei, maka di momen itulah Mako turun kastah. Dari seorang putri kerajaan Jepang, menjadi orang biasa dan berpotensi untuk membayar pajak selayaknya rakyat Jepang pada umumnya. Putri Mako adalah putri sulung dari Pangeran Akisino dan Putri Kiko, kakak dari Putri Kako dan Pangeran Hisahito. Kisah Cinta Putri Mako dan Kei Komuro yang berprofesi sebagai asisten legal sekiranya berawal 6 tahun lalu pada sebuah acara pendidikan saat Mako dan Kei sama-sama masih bersekolah di International Christian University di Tokyo. Walau Kei bukan berlatar belakang bangsawan, namun diklaim oleh berbagai media mainstream Jepang bahwa hubungan cinta beda kasta ini sudah direstui oleh kedua orang tua Putri Mako. Namun sejauh ini, persiapan pernikahan masih terus berjalan. Gelaran pernikahan Mako dan Kei kabarnya ditunda hingga 2020. Yang bisa dipastikan adalah gelar kerajaan dan hidup dengan segala fasilitas dan keistimewaan sebagai Putri Kerajaan Jepang bukan menjadi segalanya bagi Putri Mako. Terima kasih telah menonton!